Intro Hari ini PJS Kades Ketenong 1 kembali melakukan kegiatan pemberian BLTDD tahap kedua kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di desa Ketenong 1. Pada tahap kedua penerima BLTDD masih sama dan berjumlah 79 kakak. Terdapat 3 orang penerima yang sedang sakit dan tidak dapat pergi ke balai desa. Bagi para penerima yang sedang sakit, bantuan ini langsung diberikan kades dan para perangkat ke rumah masing-masing. Pada hari ini selasa tanggal 16 Juni 2020 kita sudah melaksanakan penyerahan atau penyaluran bantuan masing-masing tahap kedua. Dan tab kedua adalah penjalan dengan lancar dan ada beberapa warga kita penerima itu dalam keadaan sakit. Insya Allah setelah kebagian di balai desa ini kita akan turun langsung ke rumah penerima. Mas, diantar secara langsung ya? Ya, diantar secara langsung dan dinampingi oleh pihak kecamatan Pak Cama Langsung dan Baping Katikmas Desa Ketenong 1. Untuk tahap kedua ini penyalurannya sesuai dengan tahap pertama meren itu berjumlah 79 aka dengan 600 lagi berbulannya. Camat Pinang Belapis berharap warga dapat memanfaatkan dana bantuan BLTDD itu dengan sebaik mungkin. Yang jelas ya di pembukaan tadi sudah sampaikan bahwa dengan adanya berbantuan pemerintah ini dihadapkan masyarakat pertama dapat menggunakan dan memanfaatkan dana BLTDD ini sebaik mungkin untuk keluarga. Di samping itu menekankan dengan adanya yang terubah corona. Itu selalu tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan di lupungan rumah masing-masing. Regasaputra melaporkan. Regasaputra melaporkan.